Baik anak waktu, korban, mumpul saksi itu kan dihindungi identitasnya. Dan bahkan di pasal 18 itu ancaman pindahan hanya 5 tahun. Bagi orang yang mengumumkan identitas anak, misalnya wajah pelaku, wajah korban, wajah saksi, kemudian termasuk juga orang-duanya itu baik pelaku, mumpul korban. Maka untuk memastikan agar identitas ini tidak terekspos secara luar, kita sudah bersulat ke kominfo untuk men-take down video yang gila tentu. Karena kita melihat video itu adalah video kerasan satu, kemudian kedua, tentu kita khawatir ya terkait masa depan anak baik, anak korban, mumpul anak waktu, dan anak saksi. Dan kita khawatir juga anak-anak lain terinspirasi melakukan kekerasan yang sama. Jadi di dalam menurut nasi kita berada di anak-anak, kita memang memprotek itu. Karena bagaimanapun juga dia masih masih anak, punya masa depan, punya kesempatan untuk diperbaiki. Dan tentu semua pihak dalam proses ini kita minta bertanggung jawabannya baik orang tua, kemudian para aparat hukum, para peksos, psikolog, dan semua profesi itu melihat secara butuh. Karena kita belajar dengan kasus Alpin, Jakarta, yang dimana semua berjabat duplit marah dan seluruhnya, tapi dalam proses persidangan kita koreksi semua apa yang jadi amarah di awal itu. Jadi kita sangat hati-hati menangani kasus ini. Bahwa klizinnya bagi KPHI itu keterasan tidak dibolehkan siapapun itu termasuk tiga anak. Kemudian yang kedua, tentu semua pihak harus bergerak secara bersama dan memastikan semua instrumen di dalam undang-undang perlindungan anak itu ada 16 hak anak korban, anak laku, dan anak saksi dipastikan dalam pengawasan kita itu kita tangan secara baik, baik hak atas pendidikan, didamping oleh puasa hukum, didamping oleh orang tua, hak atas pendidikan, dan termasuk juga soal identitas tadi yang tentu ini menjadi konsen kita ya, karena jadi digital itu nanti akan menghambat mereka ke depan gitu ya, dan termasuk juga apakah pekerjaan dan sebagainya. Maka dari awal kita sampaikan itu termasuk juga para dukung untuk tidak mempublikasi identitas anak baik laku korban, maupun saksi. Sekiranya itu terkait di teman-teman Facebook. Silahkan, saya. Baik, saya merespon pada hak pendidikan anak karena memang isu itu yang menjadi konsen saya berkait tahap pendidikan anak. Kalau korban tentu jelas ya, masih terpenuhi secara baik. Kemudian anak yang terhadap pandangan hukum atau anak yang hari ini statusnya saksi atau anak yang tertuga pelaku. Memang ini hal yang kami sesalkan. Kenapa anak-anak di awal minus memberikan informasi bahwa anak-anak ini tetap diberikan layanan dan anak pendidikannya dengan model BGC, membelajaran secara jauh. Tetapi di tengah pengawasan kami, kami menemukan bahwa anak-anak yang tercuka pelaku ini diindikasi, diminta untuk kemudian mengundurkan diri. Nah, kami tidak berhenti di situ, kami terus kemudian menjadi bagian yang juga hadil untuk kemudian memastikan perlindungan anak secara berkeadilan dan konforsional tentunya. Nah, maka dari itu kami berkoordinasi dengan IRCEN, dengan tentu dengan pihak itu secara langsung kita datang bersama-sama dengan KDIA dan juga dengan KPPA, kemudian UTTD, PPA, Nanggarawu Selatan untuk kemudian mengklarifikasi. Hasil karifidasi tentu memang situasi bagaimana kemudian pihak itu situasi yang serba harus cepat begitu, sehingga tidak bisa kemudian memberikan keterangan yang pasti. Namun, akhirnya di hari kemarin kita minta, karena ini sebenarnya mandat undang-undang, bahwa tidak boleh satu pun anak Indonesia dalam status apapun itu sekolah. Kemudian juga mandat perlindungan partner tahun 2023 yang menyangkut bagaimana upaya kecegahan dan pengenangan kerasan di satu pendidikan. Nah, atas dasar itu kami minta IRCEN dan bersama-sama kita kawal, agar kemudian hak pendidikan, anak yang tercuka pelaku yang status dan saksi, itu tetap terpengaruhi dengan baik. Dan pihak Yayasan Vilus menyambungi untuk Ibu. Dan saat ini kita kawal bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan juga dengan Kemen Liput akan betul-betul hasil kesepakatan itu bisa terlangsama, dilaksanakan dengan baik. Dan tentu ini tidak kemudian mempengaruhi proses hukumnya yang sedang berjalan di Polres Tangerang Selatan. Nanti terkait bagaimana proses hukumnya, kita akan serahkan kepada pihak Polres dan kami bersama lagi yang akan kemudian terus mengawasi. Saya kira itu terkait hak pendidikan anaknya di dalam kasus Vilus ini. Pak, Pak, itu Pak penegasan berarti masih sekolah lagi atau sudah tidak begitu, Pak? Soal teknis pembelian layanan anak pendidikan kami serahkan kepada pihak Vilus yang kemudian dikawal oleh Kementerian, apa namanya, oleh Irjen dan Dinas Provinsi Banten tentunya. Jadi gimana, Pak? Masa sekolah? Statusnya kita kasih masukan agar kami memberikan masukan di rapat koordinasi itu bisa kemudian bentuknya belajaran secara jauh atau kan ini tinggal masuk masa ujian kan sebenarnya. Ujiannya separa online. Kalau belum dicabut dari dapodik status sama status siswa Vilus. Kan intinya data siswa itu yang menjadi siswa-siswa pendidikan tertentu ada di dapodik. Dan pihak Irjen memastikan bahwa anak-anak ini masih ada di dapodik yang terdaftar di dapodik. Berarti baru diminta untuk mengundurkan dapodik, tapi belum ada surah keras untuk segala macam begitu, Pak? Belum. Karena keteranggung dari Irjen, data anak-anak ini masih ada di dapodik. Oke. Silahkan kekati ya. Baik, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana KPAI akan mengawal yang mana? Karena di sini ada dua anak ya. Anak korban dan anak berkongsi dengan hukum. Maka dua-duanya menjadi perhatian dari KPAI. Nah, bagaimana? Kok hanya sebelas ya? Karena memang yang telapor, jadi itu kan dilihat dari kejadian. Maaf, ini kawan-kawan sudah mengetahui ya. Ada dua kejadian. Tanggal 2 dan tanggal 13. Nah, tidak semua itu terjadi di satu kejadian, satu tanggal. Yang dilaporkan itu terjadi juga di tanggal 2. Ada juga yang hanya tanggal 2. Atau terjadi di tanggal 13. Nah, jumlahnya, kenapa hanya sekian? Ya mungkin itu yang dirasakan oleh si anak korban. Dan muncul di visum. Visum prospektum ya. Itu sudah muncul dan sudah masuk di kepolisian. Nah, kepolisian saat ini sedang mengumpulkan dari visum psikologis dan visum fisik. Tetapi kami, KPAI, ini kan prosesnya lama masih. Pas, mbak. Ini kan prosesnya lama. Dari mulai pengadilan tanggal 14 hingga 14 Februari. Kemudian KPAI datang tanggal 20 Februari. Baru tanggal 21 dinaikkan status. Sepanjang itu, berapa hari? Itu tidak ada yang diperiksa. Nah, padahal di amanat guna-guna perlindungan anak, itu kan harus cepat prosesnya. Dari mulai pelaporan, dari mulai pengumpul, apa, pemanggilan, penyelidikan, penyelidikan, dan lain sebagainya. Sampai proses, misalkan nanti, anak-anak ini tetap, apa, sampai keteputusan ya, Pak Pak Tidak. Di persidangan dan lain sebagainya, itu kan harus cepat. Kenapa? Karena ada hak-hak anak dalam proses ini. Baik anak, pendidikan anak, tumbuh kembang anak, dan lain sebagainya. Nah, maka KPAI sangat berharap agar, agar Pores Tamerang, berserta sejarah nyamping dengan asistensi Poh dan Menteri Jaya, agar ini segera cepat. Misalnya statusnya bagaimana sih anak-anak. Karena hari laku tidak salah ujian ya, Pak Ares ya. Jadi, kalau tidak salah, minggu ini anak-anak itu sudah ujian juga. Terlepas bagaimana bisa ujian atau tidak, tetapi mereka tinggal berapa bulan lagi sebagai siswa. Nah, di luar itu, sebenarnya saya ingin menyampaikan izin ya, Pak Pak Tidak, dan kakak-kakak sekalian. Sebenarnya KPAI tidak hanya di kasus sepoh ini saja. Sikap KPAI sama. Di semua kasus, bahkan, mohon maaf, di Cilacop sekaligus, di Mangu, yang pelosok sekaligus, kami juga melakukan pemenuhan, memastikan pemenuhan anak-anak dan perlindungan khusus anak. Dari anak korban, tentu saja kami utamakan anak korban, tapi ingat bahwa anak-anak berkortif dengan ini juga ada. Nah, berlewat dengan anak-anak saksi, kami sudah menyampaikan kepada Kementerian Pemudian 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 dan Perlindungan Anak, agar memberikan asistensi pendamian kepada anak-anak saksi yang melihat. Itu satu. Yang kedua adalah anak-anak di kelas anak korban. Kenapa? Karena nanti ketika anak korban sudah sembuh, masuk sekolah mereka siap menerima. Bukan justru memburi lagi. Nah, itu juga sudah kami sampaikan, kemarin juga sudah kami sampaikan ke pihak sekolah. Pihak KPPA sudah siap sebenarnya. Dan KPPA itu melakukan pendampingan seperti itu tidak hanya di sekolah ini. Berbaringan dengan KPAI, pasti juga sama di sekolah yang lain. Itu ya. Ada lagi? Kita buka tiga.